Intro Halo salam sehat selalu ketemu lagi kita di newsmaker medkom.id bersama saya Indra Molana tidak bisa dibantah lagi jika dalam beberapa pekan terakhir ini sorotan media adalah kepada dinamika di tubuh Partai Demokrat ada pihak yang mengklaim sudah mempunyai ketua umum baru melalui KLB tetapi ada juga pihak yang menyebut bahwa KLB itu ilegal alias abal-abal yang sifatnya kudeta tidak terhormat newsmaker tentu sudah berkirim surat kepada dua pihak yang berdinamika ini untuk wawancara terkait dengan topik dinamika di tubuh Partai Demokrat ini dan untuk edisi kali ini kami sudah bersama dengan Andi Alfian Malarangeng Sekretaris Umum Majelis Tinggi Partai Demokrat selamat sore Bang Andi salam sehat selalu selamat siang salam sehat selalu terima kasih atas waktunya ya Bang Andi merespon undangan kami untuk bisa kami wawancarai dengan senang hati baik Bang Andi kita bicara tentu sejak awal secara komprehensif kita inginnya ya tidak dengan perdebatan yang tidak bisa didengar sebenarnya kita ingin jelas dari sisi teman-teman DPT Demokrat kali ini kan Pak SBE sudah ikut langsung untuk merespon selain Ketua Rumah SAHI poinnya kurang lebih kok bisa ada dinamika seperti ini benarkah yang terjadi ini di luar prediksi Pak SBE yang kita tahu matang di dunia politik ahli strategi atau memang terjadi selama ini terkait dinamika itu saya nggak tahu menyebutnya KRB atau apa memang semuanya di luar nalan Pak Andi ya memang terus terang kita juga terkaget-kaget bahwa kejadian ini terjadi tidak ada angin tidak ada hujan lalu tiba-tiba muncul laporan dari kader-kader kami yang bertemu dengan ditemui oleh Pak Muldoko jadi ditemui oleh Pak Muldoko di sebuah kamar hotel dan karena tidak ada laporan konflik internal yang mengemuka atau laporan ke Dewan Kehormatan atau ke Majelis Ting ke Mahkamah Partai tetapi betul-betul tiba-tiba ada faktor eksternal yang mencoba mengambil alih Partai Demokrat mendongkel ke pemimpinan yang sah dan itu dalam sosok seorang Muldoko yang juga kepala staf presiden nah kita tidak langsung percaya sebenarnya ketika itu lalu kemudian persisnya kapan itu informasi diterima yang kayak begitu bang? sebelum ketua umum melakukan press conference tanggal 1 Februari waktu itu jadi sebelum itu kita dapat laporan-laporan dan laporan-laporan itu kemudian kita konfirmasi lagi ada pertemuan lain lagi yang melibatkan petinggi Partai Demokrat yang dengan Pak Muldoko bersama saudara Johnny Allen Maroon dan itu sehingga kita bisa yakin bahwa benar yang ditemui itu betul-betul Pak Muldoko dan yang karena dua kali bertemu dua orangnya sama dan ngomongnya soal sama juga soal KLB soal keinginan beliau untuk menjadi capres 2024 lalu kemudian menggunakan Demokrat sebagai kendaraan politik cerita itu kan memang sudah didengar dalam beberapa pekan terakhir ini ya tetapi kalau soal ya taruhlah di luar Pak Muldoko kita kesampingkan dulu nama Pak Muldoko ya artinya ada dari dalam dari dalam itu beberapa orang yang kita sudah tahu juga tersebut beberapa namanya ya beberapa politik dan kemudian memilai KLB di sebuah daerah nah yang ingin saya tanyakan dari awal tadi adalah apakah indikasi ini tidak terhendus oleh bahkan mungkin sosok PSBB yang kita tahu dua periode sebagai presiden tentu dinamika politik kepartaian sudah sangat apa namanya di luar kepala lah ya dan kalau Muldoko lihat dari beberapa indikasi di dalam orang yang katakanlah itu kecewa dengan pengumusan sekarang sama sekali tidak karena orang-orang itu sebagian sudah keluar dari partai masuk partai lain sebagian lagi sudah tidak aktif bertahun-tahun lamanya Pak Joni bagaimana Pak Joni? Pak Joni Alen yang ada yang aktif memang kalau kita lihat di dalam semua partai ada sekelintir orang yang kira-kira memang sedang cari-cari kesempatan jadi broker-broker politik mau jual-jual partai selama ini tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada yang mau beli tiba-tiba ada pembeli mau datang mau beli maka itu tadilah orang Jawa bilang tumbuh ketemu tutup ada yang mau jual-jual pas ada yang mau beli kalau nggak ada yang mau beli nggak bisa juga nggak ada mau bikin apa ada seorang kawan di daerah bilang begini begini Pak Andi mungkin kawan-kawan itu seperti saya aja urusannya ekonomi maksudnya apa Pak? kawan di daerah bilang begini Pak saya ini sudah lama mau jual ruko saya tapi nggak laku-laku nah ini kawan-kawan itu kira-kira sama juga mungkin mau jual ruko, mau jual rumah, nggak laku-laku kalau begitu yang gampang jual partai aja lah kebetulan ada yang mau beli itu persoalannya Bu oke tetapi dari sosok nama Pak Johnny Allen yang pasti tentu saja aktifkan di partai karena kan dia adalah Leperan DPR nah itu apakah tidak terendus indikasi ini akan gelagangnya tidak baik buat partai dan lain-lain sebagainya saya masih penasaran dengan soal itu nggak ada tuh dia waktu kemarin filek mencalonkan diri dicalonkan dan terpilih ya waktu itu kepemimpinan ketuamunya Pak SBE sebelumnya lagi dia jadi PAW Pak jadi pada pemilu yang sebelumnya tidak terpilih langsung tetapi nomor dua lalu kemudian waktu itu minta juga kepada ketuamu waktu itu Pak SBE supaya dijadikan pergantian antar waktu jadi juga artinya dia mengakui kepemimpinan Pak SBE dia mengakui kepemimpinan yang sah lalu kemudian jadi anggota Dewan di tempat-tempat yang terhormat jadi nggak ada kita tahu nggak pernah ada cerita-cerita oh tiba-tiba bicara setelah 20 tahun baru bicara soal oh bukan pendiri Pak SBE pendiri Partai Demokrat bukan Pak SBE Pak SBE tidak menderikan Pak SBE yang kami inilah segala macam kira-kira ada nggak ya waktu itu mau beli Partai Demokrat kalau bukan ada PSBE di dalamnya kalau Johnny Allen yang ada di dalam kira-kira 2004-2009 mau pilih partai luar karena Johnny Allen atau karena apa orang semua tahu lah oke ya baik ya tetapi alasan-alasan aja yang dibikin untuk punya legitimasi mau jual partai kepada orang luar dan faktornya cuma ekonomi ya itu kawan yang oh ada orang lain yang menyebut ya saya cuma mengatakan ini ada faktor kekuasaan ada faktor uang oke nah kemarin kebetulan saya langsung tanyakan yang isi isu aktual ya kemarin itu kemudian sempat semacam bukan konferensi pers tapi kemudian dihubungi wartawan ya kita tahu ada nama Pak Rasman ya kemudian berposisi sebagai apa namanya pas hukum di KLB versi KLB ya demokrati dari Sardar itu mengatakan bahwa punya rekaman video bahwa bukan memang Pak S.B mengatakan bukan sebagai pengini partai itu tanggapannya gimana banget itu Pak Rasman kapan masuk demokrat saya tahu saya dia caleng PKB kemarin tiba-tiba dia bicara bahwa sejarah partai demokrat tahu apa dia tentang sejarah partai demokrat inilah semua upaya memutarbalikkan fakta 20 tahun lebih sudah jadi kan 2001 pendirian partai demokrat ini 20 tahun nggak ada bicara begitu tiba-tiba mau bicara begitu karena kita tahu dia mau cari-cara alasan sebenarnya yang harus dia jelaskan adalah KLB itu the burden of proof ada pada orang-orang yang membuat KLB itu apakah KLB itu sudah sesuai dengan ADRT yang berlaku yang sekarang ini terdaftar dalam negara-negara itu yang harus dia dan kemudian cari-cari alasan 20 tahun lalu oh demokrat itu bukan S.B yang pendirinya terus apakah dengan itu kemudian KLB itu sah kayak tidak nggak ada hubungannya gitu ya nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya lagi pula lagi pula semua orang tahu demokrat itu kata nama partai demokrat dari Pak S.B itu lambangnya nih lambang ini nih itu Pak S.B yang bikin itu lagu Mars itu juga lagu Mars demokrat itu Pak S.B yang bikin nah itu coba Rasman itu sama Pak Muldoko sekarang lagi sibuk belajar bagaimana itu menyanyikan lagu Mars partai demokrat masih nggak tahu dia itu pembicara seluruh sejarah itu lagi manifesto politik partai demokrat itu ada dari dari Pak S.B juga tanggal lahir partai demokrat tanggal 9 September tanggal lahirnya Pak S.B jadi itu semua alasan dan itu tidak tidak memberikan bukti bahwa KLB itu bukan abal-abal ini kan lucu itu baik nah ini pentingnya kalau Bang Andi berbicara panjang lebar tanpa diselingi perdebatannya nanti kita di sisi lain bisa wawancaranya sendiri khusus dengan pihak yang diseberangnya silahkan baik Bang Andi saya juga bertanya begini misalnya kata kembali ke Pak Jonny Pak Jonny itu apakah selama ini memang kritis di dalam DPP kemudian tidak didengarkan sehingga ada peristiwa-peristiwa semacam ini atau sebenarnya selama ini juga ikut-ikut aja mengalir-mengalir aja sebenarnya nggak ada kita tahu kita nggak pernah dengar kalau kan di dalam di dalam partai itu ada mekanisme internal kalau ada komplain namanya Dewan Kehormatan Partai misalnya ada hal-hal yang menurut seseorang di anggota kader partai ada yang tidak beres bisa diadukan di Mahkamah di Dewan Kehormatan Partai dan bisa bersidang di Mahkamah Partai Mahkamah Partai itu sebuah lembaga yang diatur di dalam undang-undang partai politik nah tidak ada tidak ada gejala-gejala misalnya ingin memberontak atau apa segala macam sebelumnya biasa lah kalau ada yang sampai 1 Februari itu ya sampai 1 Februari itu tidak ada kita tapi tiba-tiba ya mungkin itu belum ada yang beli belum datang pembeli nah begitu datang pembeli jadi keluarlah semua alasan-alasan kritis itu manuver-manuver yang dilakukan dengan koordinasi dengan daerah dan lain sebagainya tidak pernah terdengar juga di DPP ya tidak juga belakangan setelah itu kita lihat oh ternyata ada berbagai macam gerakan untuk membujuk-bujuk apa namun mengiming-iming ketua-ketua DPC untuk bergabung dengan KLB dijanjikan dikasih uang 100 juta kalau mau datang ke sana walaupun panjar dulu sebagian 25 juta kalau tidak salah jadi itulah itu valid itu Bang valid sudah ada yang bikin saksi sudah testimoni ya iya nah itu yang mereka mau lakukan tapi kan sampai KLB kemarin juga tidak ada juga tuh dari 34 DPD mana jadi kan harus ada 2 per 3 ketua DPD yang yang setuju dan hadir mendukung tanyakan mereka ketua DPD yang hadir siapa kemudian kemarin kalau ketua umum HIE didampingi oleh 34 ketua DPD seluruh Indonesia datang ke KUMAM nah 514 DPC berapa yang hadir di sana hanya kan ada perhitungan kami sekitar 32 atau 34 oke jadi jadi berapa persen sedikit sekali maksudnya ya maksud saya kan begini kira-kira kalau Pak Jokowi sebagai presiden oke tiba-tiba ada orang membuat pertemuan dan mengklaim dirinya MPR MPR padahal yang hadir di situ tidak jelas semua abal-abal MPR abal-abal boleh gak MPR abal-abal itu menjatuhkan presiden Jokowi gak mungkin gak bisa karena itu abal-abal sama dengan KLB abal-abal itu tidak memenuhi syarat bagaimana mau menjatuhkan mengambil alih kepemimpinan partai demokrat hanya karena ya modal kekuasaan dan uang itu tadi kenapa kenapa contohnya Pak Jokowi ini kan sama itu dengan KLB itu dia memaksudkan memaksudkan ketua yang itu itu tidak bisa dilakukan nah oke memang agak sedikit karena memang harus jadi pembuatan atau pelaksanaan KLB itu sendiri harus berdasarkan ADRT yang berlaku pada saat itu yang terdaftar dalam lembaran negara di kemuteraan hukum dan HAM yaitu ADRT tahun 2020 hasil kongres kelima itu yang mereka tidak mau akui tiba-tiba mau ambil ADRT 2005 gak dipahas dalam KLB mungkin juga sudah sering beradu argumen dengan Bang Andi penjelasannya bahwa ADRT diganti di jaman pemilihan KAHY coba lihat sekarang mereka KLB dalam 51 menit pilih ketua umum yang tidak hadir di situ bukan kader lagi apalagi itu pembahasan ADRT mana ada pembahasan ADRT di sana kalau ADRT yang 2020 dilakukan secara demokratis jelas itu rancangannya dibagikan dan disetujui ya sudah apalagi sekarang setahun setelah kongres baru bicara soal itu setahun setelah kongres waktu itu belum ada pembeli sekarang baru ada sekali lagi karena ada pembeli ada pembeli oke oke baiklah soalnya di situ iya nah sekarang sebelum masuk ke pembeli ini saya ingin lihat dari sisi dalam dulu Bang ya tadi kita sudah sedikit mengulas tentang Pak Johnny karena saya masih penasaran kok bisnis sama Pak SBI itu tidak memprediksi ada seperti ini tadi Bang Andy sudah menjelaskannya sedikit tapi dari sisi Bang Johnny sudah coba saya ingin lihat dari sisi Pak Marzuki Ali misalnya nah Pak Marzuki ini kan dulu orang yang sangat memang apa namanya juga juga sangat aktif tentu saja punya posisi strategis juga di Partai Demokrat lalu tiba-tiba muncul dengan kondisi seperti ini tentu saja kami sebagai awak media ini juga kaget kok bisa sampai Pak Marzuki berseberangan dengan Mas Ahaye dan juga Pak SBI begitu nah kalau kita sempat wawancara di Newsmaker sebelumnya Bang Andy ingin saya sampaikan juga bahwa kekecewaannya adalah lebih kepada politik dinasti yang sedulu ditolak oleh Pak SBI sekarang dilakukan oleh Pak SBI terhadap Mas Ahaye mana ada politik dinasti coba lihat sejak awal Partai Demokrat ya pertama ketuanya Pak Subur Pak Subur Budi Santoso yang kemudian yang kedua Pak Hadi Utomo yang ketiga kami bersaing bertiga Pak Marzuki Ali saya dan Saudara Anas bersaing kita semua Anda lihat kemudian ada masalah hukum dengan Saudara Anas Pak SBI melakukan penyelamatan partai nah sekarang kemudian ada pemilihan lagi kader Partai Demokrat yang terbaik ya Ahaye coba bikin kriterianya paling tidak pollingnya lah dari semua kader demokrat yang pollingnya anak lalu harus dituduh politik dinasti harusnya tidak tidak karena pollingnya paling tinggi kita ini butuh lokomotif baru SPS sudah selesai ini persis yang disampaikan Pak Marzuki Ali milik ketua umum kok pakai survei loh masa tidak miliki survei terus pakai apa kita mau pilih lokomotif begini persoalannya nah ini yang dia tidak mengerti kita Partai Demokrat ber apa namanya memperkirakan memprediksikan bahwa tahun 2024 akan ada pergantian kepemimpinan nasional regenerasi kepemimpinan nasional anak-anak muda orang-orang muda akan tampil untuk memimpin negeri ini karena itu Partai Demokrat juga sejak awal sudah mengantisipasi itu untuk melakukan regenerasi kita ingin orang muda yang memimpin Partai Demokrat yang siap bersaing di 2024 nah sekarang diantara generasi yang muda keadaan Partai Demokrat siapa yang bisa jadi lokomotif jelas bukan Pak Marzuki jelas bukan Johnny Allen saya sudah lewat pasanya yang mana yang paling paling bagus di muka publik yang dapat dukungan publik elektabilitas likabilitas yang AHA nah itu persis juga yang ketika disisipkan pertanyaannya Bang Andi tapi jawaban Pak Marzuki waktu itu adalah itu kan untuk capres bukan ketua umum begitu oh iya tidak bisa justru karena adanya Pak SBY lah yang menjadi lokomotif partai ini Demokrat mendapat kotel efek namanya efek ekor jas oleh apa namanya dukungan terhadap SBY selalu lebih tinggi dari dukungan terhadap Partai Demokrat SBY itu kalau pil pres dapat 61% 2004-2009 Demokrat cuma yang pertama 7,5 yang satu 21% ya ya Demokrat ini besar kenapa karena SBY-nya dapat kotel efek itu pun tidak seluruhnya karena partai ini memang partai yang butuh lokomotif efek ekor jas ini yang mungkin yang harus dipahami juga maksudnya begitu Pak Marzuki tidak mengerti soal itu saya dokter politik jadi kita memilih AHY yang punya polling paling tinggi elektabilitas paling tinggi untuk menjadi lokomotif dan memberikan efek ekor jas kepada Partai Demokrat kalau kita lihat pollingnya AHY itu juga lebih tinggi daripada pollingnya Demokrat nah kalau coba misalnya Muldoko ini kan Muldoko pollingnya 0,8% terakhir saya lihat kira-kira bisa nggak jadi lokomotif bagi Partai Demokrat tidak untuk efek ekor jas terhadap Demokrat gitu ya exactly ada begini ada partai politik dengan tokohnya ada partai politik partainya lebih tinggi suaranya dibandingkan tokohnya nah tokoh ini tidak bisa memberi efek ekor jas ada juga partai politik dimana tokohnya lebih tinggi di pollingnya dibandingkan partainya itu yang kita mau di Partai Demokrat nah disitu pokoknya memberikan total efek ya itu yang juga jadi pokok itu omong kok berdasarkan polling nah justru memang karena harus begitu terus bagi apa sekarang memilih Muldoko kenapa Muldoko dipilih pernah nggak dia berjasa bagi Partai Demokrat tau nggak dia manifesto politik Partai Demokrat pasti nggak tau terus bisa nggak kasih efek ekor jas kagak juga sudah diteliti ya pada jemennya oh sudah sudah dicek surveinya sudah dicek Bang Andi ya dia pernah ikut Partai Hanura ya sudah 0 koma pak 0 koma masa begitu tiba-tiba nggak pernah juga punya jasa bukan Partai jadi gimana oke dari si Bung Joni sudah kita lihat dari si siapa namanya pak saya sebenarnya kasihan sama kawan seperti Marsuki Ali itu kenapa ikut-ikut ikut-ikut gerombolan itu ya cuman kemudian ya mungkin diming-iming juga mau jadi ketomong tapi begitu disuruh pemilihan itu kan pakai berdiri-berdiri itu kan kita tidak tahu berapa hitungan-hitungannya tiba-tiba diketok jadi ketomong namanya cuma dipakai-pakai aja jadi kemudian dikasih jadi dewan ketua dewan pembina jadi kasihan saya sebenarnya dengan saudara apa namanya Marsuki Ali itu sudah komunikasi nggak Bang Andi teriming-iming juga ikut Bang Andi komunikasi nggak sama Pak Marsuki baikun nggak saya sudah berapa tahun nggak pernah komunikasi dengan beliau ya karena dia juga tidak aktif di partai oke baik oke sekarang saya ingin lihat ini saya penasaran juga dari sosok seorang bernama Darmizal kemarin ini juga bahkan kemarin kemarin dikutip oleh sejumlah media juga ada katanya adalah dengan terseduh menangis yang tertahan saya sangat menyesal memang menjadi aktor tim buru sergap untuk mendatangi ketua DPD ketua-ketua DPD mengumpulkan ketua-ketua DPC agar mereka berbulat tekat membangun kemistri agar Pak SBE yang dipilih dalam Kongres 2015 di Surabaya saya nggak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini sungguh saya nggak tahu akan ada PEO yang memberatkan kalian menyetor setiap bulan malu saya saya malu ini seperti sebenarnya Pak ketika Pak SBE menyampaikan rasa bersalah dan malu bagaimana Pak Muldoko bagaimana Pak Andi saya mengatakan itu sudah keluar dari Partai Muka oke dan zaman Pak Hadi Tomo aja sudah keluar dari Partai Muka kemarin juga sudah keluar lagi jadi udahlah dia sudah bergabung dengan Rejo bikin jadi ketua Rejo bohong lagi waktu telkso sama saya waktu tentang pertemuan orang-orang yang di di pertemuan Pak Muldoko dengan kader-kader Partai Muka di Hotel Aston dia bilang oh nggak ada bicara KLB cuma saya waktu itu pergi sholat sholat dijadikan alasan untuk berbohong jelas bicara soal KLB dia tidak mengakui alasan pergi sholat alamak sekarang menangis eh supaya supaya tahu teman-teman ini semua itu tidak pernah ada komplain saudara misalnya itu kalau bicara soal oh dialah yang datang sehingga SBE bisa jadi ketua umum come on kalau Pak SBE mau jadi ketua umum selumuh kader itu langsung mendukung nggak ada lagi jadi klaim ini klaim sekali lagi hanya klaim demokrat SBE itu sudah menyatu emang kalau nggak ada dar misal terus SBE nggak bisa jadi ketua umum itu kan premisnya tanpa saya SBE tidak bisa jadi ketua umum come on orang yang bukan kader demokrat aja bilang aduh ini tibu-tibu lagi ini cuma mampu besarkan dirinya akulah aktornya come on oke baik nah itu air mata itu tidak jelas Pak Andi Pak Bang Andi Bang Andi kan kemarin kita tahu beberapa hari yang lalu itu dua hari yang lalu kalau tidak salah ya itu apa apa namanya Mas Ahaye ketua umum bersama dengan sejumlah ketua DPD ya bukan sejumlah 34 kalau tidak salah ya ketua DPD ya mendatangi Kemenkumham kemudian apa namanya mengajukan keberatan kalau ada KLB dan sebagainya intinya seperti itu dan memberikan data-data bahwa ini adalah kepengurusan yang sah nah ini memang bagi media juga akan meliput tentu saja kedatangan dari pihak yang membuat KLB nah ketika ditunggu-tunggu ternyata ternyata beberapa hari kemudian dua hari kemudian kalau tidak salah itu kemarin itu menyampaikan bahwa oh sudah sudah secara apa namanya secara diam-diam memang langsung sudah menyerahkan data itu kepada Kemenkumham karena tidak ingin membentuk keramaian seperti yang dilakukan mungkin oleh tubuhnya Mas Ahaye mungkin bisa ada tanggapan bang Ndi soal ini itu karena mereka berkasnya tidak ada karena berkasnya tidak ada iya oh tidak ada yang datang ke sana ketua-ketua DPC ketua-ketua DPD oh jadi tidak ada yang bisa diajak makanya dia diam-diam karena barangkali cuma map dua biji kalau kami kemarin lima kontainer pak lima kontainer seluruh SK-SK dari seluruh pengurus di 34 provinsi 514 kabupaten kota itu pasti banyak tidak mungkin dalam map Anda harus bawa kontainer oke itu gunanya untuk mempermudah kumham jajaran kumham untuk melakukan verifikasi kan verifikasinya kan mudah siapa yang hadir daftar hadir di KLB abal-abal itu bandingkan dengan pengurus resmi dengan SK yang ada yang sah di seluruh provinsi 34 provinsi dan 3511 kabupaten kota kan bisa dilihat dan kami sampaikan juga makanya kami ke KPU di KPU itu ada namanya SIPOL sistem informasi partai politik dimana semua partai wajib memasukkan secara digital ya daftar pengurusnya dan SK-nya fotonya apa segala macam sehingga masih mudah sekali di cross-check berapa ketua DPD yang hadir di sana berapa ketua DPC yang hadir di sana gak mungkin cuma di dalam 2 map gak mungkin cuma 2 map harus 5 kontainer jadi kalau diam-diam begitu karena tidak ada yang dia bawa pernah kali gak mau kelihatan sama wartawan gak ada berkasnya ketua DPD-nya yang mana aja gitu ya apa maksudnya ya gak bisa dilihatkan ya itulah abad baik baik Bang Andi ini kan kita misalnya melihat dari perspektif DPP Demokrat Mas Ahaye pengurusan Mas Ahaye dan Bang Andi Malarangeng tentu saja sebagai Sekretaris Majelis Tinggi ya nah saya ingin penasaran dari sisi apa pidato-pidato yang disampaikan Pak SBI merespon ketika dinamika yang disebut KLB itu terjadi Pak SBI waktu itu menyatakan betul bahwa saya tidak menyangka partai demokrat akan dibeginikan dibeginikan itu apakah kemudian berlebihan kalau yang menafsirkan Pak penafsirannya seperti apa dibeginikan oleh siapa ya dibegal dibegal oleh Muldoko susah benar penafsiran-penafsiran itu sudah jelas itu dibegal oleh Muldoko kader di luar partai hanya karena dia punya kekuasaan dan punya uang padahal yang mengangkat dia menjadi kasat menjadi apa namanya panglima TNI sampai ke panglima ya zaman Pak SBI ya ini dulu orang itu di depan Pak SBI cium tangan sekarang menikam dari belakang lihatlah moralitasnya itu ini bisa disebut menikam dari belakang ya oh menikam dari belakang tapi juga tidak tembus begini tiga sikap kayak gini nih ringan lah oh jadi tidak terlalu berdampak sebenarnya buat Pak SBI dan Partai Demokrat ya pasti kita lawan dan insya Allah menang oke ini setelah pernyataan oke setelah pernyataan Pak SBI kenapa saya tanyakan tadi saya tidak menyangka Partai Demokrat akan dibeginikan kata Pak SBI dalam sebuah pidatonya ya kenapa saya tanyakan itu karena setelah itu muncul rentetan dinamika yang lain di luar di luar tentu saja beberapa pihak begitu yang menyamakan kondisi di Demokrat ini baik mulai dari pembahasan serius sampai kemudian soal meme menyamakan saat Pak SBI menjadi presiden dengan kondisi beberapa perpecahan terjadi di tubuh jumlah partai politik saat Pak SBI menjadi presiden begitu oh beda dong beda kalau perpecahan misalnya di PKB atau di Golkar atau di Partai Demokrat itu kader dengan kader oke Golkar misalnya kader dengan kader Pak Ical Pak siapa mengadakan mengadakan gunas masing-masing kader dengan kader PKB juga kader dengan kader kalau ini bukan kader kami kader sejati melawan orang luar yang punya kekuasaan dan uang namanya Muldoko jabatannya kepala staf presiden oke jelas itu bedanya dan ini tidak pernah terjadi bahkan zaman Orde Baru pun ketika Soeharto mau menggusur Megawati dia menggunakan kader yang ada di PDI lama itu Suryadi dia menggunakan Suryadi orang yang kader memang PDI tapi menggusur di backup oleh pemerintah menggusur Megawati bukan dari luar terus tiba-tiba mau masuk ini dari luar bukan kader gak pernah jadi kader jadi ini pertama kali terjadi di Republik ini justru sebenarnya pertama kali terjadi di Republik ini menurut saya ini tidak bisa digiarkan oke saya bergeser ke pernyataan Pak Mahfud MD Menko Pol Hukam yang mengatakan bahwa ketika ditanya oleh Warta menyatakan bahwa sikap pemerintah akan sama dengan sikap Pak SBY saat menjadi presiden ketika terjadi konflik di tubuh PKB artinya sikap yang sama Pak Mahfud menjelaskan bahwa tidak bisa menyetujui apa yang katakan disebut KLB disana secara langsung saat itu dan tidak bisa melarang akan dinamika terjadinya KLB yang terjadi di Serdang itu PKB itu kader dengan kader kita tidak campur tangan SBY gak pernah campur tangan itu kader dengan kader kalau ini beda dong ini orang lingkaran dalam istana bukan kader partai demokra tiba-tiba jadi ketua umum pakai jaket aja baru pertama kali itu gak jelas jaket dari mana dia dapat itu beli di mal pasar beli senen kali cuma tanya dia itu dia bilang KTA dapat KTA siapa yang terdapat KTA itu kartu tanah anggota ya mesti ketua umum dong dia belum ketua umum oke 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 lalu kemudian itu Mars Partai itu gak itu gak dia berapa menjual ke angkasa pasti lagi belajar sekarang ini bagaimana dengan manifesto politik partai gak ngerti dia apa jiwanya Partai Demokrat gak ngerti dia tiba-tiba mau jadi ketua umum karena kekuasaan dan uang di situ medaannya iya oke nah kemudian muncul juga dari pernyataan Menkumham ya Pak Yasona Laul yang kemarin juga menyampaikan kemarin itu dalam artian yang saya sebutkan dari tadi kemarin itu adalah di hari Selasa ya di hari Selasa nah mengatakan seperti ini saya pesan tolong Pak SBY jangan tuding-tuding pemerintah begini pemerintah begitu tunggu saja kita objektif kok jangan main-main jangan main serang yang tidak ada dasarnya yang berlaku itu supaya dicatat saja kita berharap benar dan percaya kok bahwa teman-teman dikumham itu punya integritas dan akan menjalankan tugasnya dengan objektif terutama soal verifikasi soal abal-abal KLB al-abal itu sesuai dengan ADRT yang berlaku sebagaimana disampaikan oleh mengkopulukan Pak Mahfud nah yang menjadi persoalan kita tidak pernah menyeret-nyeret pemerintah sebenarnya kalau mau marah marah sama Muldoko Muldoko ini yang menyeret-nyeret pemerintah karena posisinya sebagai KSP bagaimana membedakan saya justru menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh KSP Muldoko ini blunder politik yang merugikan pemerintahan Pak Jokowi justru merugikan pemerintahan Pak Jokowi ya iya ya image-nya kan dia KSP KSP itu posisi politik melakukan geraan-geraan politik kata Pak Harto nah bagaimana membedakannya antara dia pribadi dengan jabatannya itu ya toh nah belum lagi begini sekarang ini pemerintah mesti fokus untuk menangani pandemi dan krisis ekonomi sekarang ini KSP itu penting sekali untuk membantu kantor presiden menjalankan tugasnya dengan baik kira-kira KSP itu KSP Muldoko ini bisa fokus menjalankan tugas yang sebagai KSP enggak membantu presiden atau malah istilah bahasa inggris bog down justru tersibukan dengan konflik partai demokrat ya kenapa akan terjadi konflik karena kami lawan pasti kami lawan every step of the way nah sekarang kira-kira dia bisa fokus tugasnya sebagai KSP enggak kalau dengan situasi macam ini enggak nah kalau saya itu merugikan istilah merugikan pemerintahan Jokowi ya oke saya dengar teman-teman yang pendukung-pendukung Pak Jokowi juga malah juga marah karena ya itu tadi Pak Muldoko ini merugikan Pak Jokowi menyeret-nyeret Pak Jokowi ini yang mengingatkan saya juga akan akan rasa penasaran saya ketika Pak SBY maupun apa namanya Mas Agus ya Mas AHY ketika dalam beberapa apa namanya apa pidato atau konferensi persnya begitu menyebut nama Muldoko itu dengan KSP Muldoko KSP Muldoko KSP Muldoko soalnya apakah memang ini ingin menyampaikan pesan kepada Pak Jokowi sebagai presiden yang menyatakan bahwa ini loh ada ada pejabat istana yang mencoba masuk ke demokrat gitu sekarang begini deh itu Pak Muldoko kalau bukan KSP kira-kira dilirik nggak sama mereka-mereka itu kira-kira maksudnya oleh oleh internal yang oleh orang pengkhianat-pengkhianat itu kira-kira dilirik nggak pasti nggak misalnya Pak Muldoko Jenderal Bintang 4 pensiunan Bintang 4 nggak punya jabatan karena apa-apa kira-kira dilirik nggak jadi ketua ya pasti tidak karena KSP-nya itu maksudnya ya iyalah walaupun di bilang ini Muldoko tapi dia pakai lencana pejabat tinggi negara di dadanya waktu bilang begitu ya gimana mix messages oke kalau sampai hari ini Pak Jokowi sampai kita berbicara hari ini hari Rabu ini belum mengomentari sedikitpun tentang apa namanya yang terjadi di demokrat dan Pak Muldoko sebagai KSP juga sebagai SP ya di lingkaran istana pendengaran presiden apa tanggapan atau pendapat Anda Bang Andi saya nggak mau komentar soal Pak Jokowi yang saya mau bicara soal adalah Pak Muldoko dan kalau ada yang menyeret-nyeret Pak Jokowi ya Muldoko ini bukan kami kami fokus sama Pak Muldoko ini kami percaya kok presiden itu punya integritas nggak mau campuri ke-pati orang lain tapi justru Pak Muldoko ini yang merugikan presiden yang membuat orang bertanya-tanya terus apa begini Pak Muldoko atau apa Muldoko pribadi atau apa tapi kan ya silahkan dijawab Pak Muldoko sejauh ini di internal Bang Andi dan teman-teman di internal belum ada kesimpulan sejauh ini Pak Muldoko pribadi ambisi pribadi ambisi politik pribadi ataukah ada pesanan misalnya ya saya nggak tahu pokoknya kami ini belum ada kesimpulan itu Bang atau dirahasiakan dulu kita belum kan ada ketua kirim surat kepada Pak Jokowi kan yang tidak tidak dibalas kan jadi kan kita tidak bisa tahu lebih lanjut tentang hal itu bagi kami sekarang ini fokusnya adalah ya Pak Muldoko itu sementara ini Pak Muldoko itu ya nah ini dia orangnya tiba-tiba menjadi ketua umum partai yang bukan partainya jangan mengambil barang yang bukan hakmu itu katanya itu katanya sempat jadi ini mengambil barang yang bukan haknya berarti disamakan Bang Andi begitu ya kalau lebih Bang Andi ini saya klarifikasi langsung untuk khusus Bang Andi karena ini datang dari kemarin ternyataan juga Pak Rasman ya yang menyampaikan bahwa Andi Malarangeng di salah satu TV menuduh dengan terang-terangan dengan mengatakan pemerintah telah mengintervensi Partai Demokrat karena mendukung KLB ada tanggapan khusus soal ini gak Bang Andi? saya gak pernah saya gak tahu tuh ya mana yang dia maksud saya rasanya tidak pernah bicara soal-kita itu oke salah alamat berarti ya ini biasa lah tiap kali berdebat mereka kehabisan argumen tiap kali ber apa namanya kita berdiskusi di televisi di mana-mana dengan orang-orang pendukung KLB KLB abal-abal itu mereka tidak bisa menjawab kenapa KLB abal itu bisa disahkan apa apa dasarnya membuat KLB bagaimana KLB itu bisa bukan abal-abal tidak bisa menjawab mereka keliling-keliling muter-muter soal pendiri Partai Demokrat lah apalah segala macam jadi lalu saya termasuk orang yang apa namanya setiap kali siap menjawab apapun tentang hal ini kalau ada wartawan tanya dari dulu kita zaman jubir ada wartawan nanya ada undangan ke televisi menjelaskan ini enggak pernah saya bilang tidak kalau saya masih punya waktu jadi mungkin karena itu cara dia mengancam-gancam supaya membungkap saya atau teman-teman yang lain tapi yang begitu tidak bikin kita takut tidak bikin kita membungkap tidak menyuruhkan langkah kami akan kita lawan terus every step of the way every step of the way every step of the way no way man itu sudah sebenarnya sudah menjawab pertanyaan saya selanjutnya langkah dalam waktu dekat ini apa paling enggak dalam pekan depan lah bang kira-kira bang terdekat ini kalau kami berharapkan seperti juga ketua Mahaya mengatakan mudah-mudahan Pak Muldoko menyadari kesalahannya Pak Muldoko kan juga mestinya bisa cerdas ketika dia datang ke sana lihat orang-orang itu semua dan orang belakang belakang dia tahu bahwa ini abal-abal semua ini orang-orang ini tidak ada satu pun ketua DPD karena bisa memetakan ada pun masa gelintir mestinya dia sadari wah aku ditipu-tipu juga nih nah karena itu kemudian harapan kita beliau menyadari kesalahannya minta maaf dan kemudian tidak melanjutkan langkahnya dan maka kita selesai atau begini bikin partai baru Pak Muldoko bersama Johnny Allen Marsuki Ali dan lawan-lawan kawan-kawan yang lain itu bikin partai baru bikin nama terserawah bikin nama apa deh benderanya bikin bendera sendiri juga rumah sendiri juga manifesto politiknya sendiri juga aman itu bisa kita bergading tangan siapa tahu kalau dapat parah oke jadi intinya menantikan Pak Muldoko menyadari kesalahan dan meminta maaf gitu ya Pak Andi ya belum terlambat belum terlambat belum terlambat oke baik 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 oke Bang Andi Malarangeng terima kasih atas waktunya Bang Andi Alvian Malarangeng Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas waktunya meluangkan waktu di Newsmaker medcom.id selamat sore salam sehat selalu Bang Andi selamat sore salam sehat salam demokrat baik terima kasih dan itulah perbincangan kita di Newsmaker medcom.id untuk edisi kali ini terima kasih Anda terus menyaksikan Newsmaker saya Indra Molana sampai jumpa selamat menikmati